Selamat datang kembali di Time Out Selamat datang kembali di Lakers Untuk trash talk gue Di comment section Padahal gue mikir ya Kalau Lakers menang kali ini Mungkin viewsnya Time Out Bisa 30.000 views kali ya Mungkin semua orang pada yang mau datang Coba buat komen doang Untuk menghujat Dan juga untuk trash talk gue Tentang Clippers gue sih Aduh Belum apa-apa Udah kering gue Harus minum dulu nih Padahal baru juga mulai bikin Time Outnya ya Tapi yang pasti Selain kita akan membahas tentang Game Lakers dan Clippers hari ini Of course Gue juga harus membahas tentang Rui Hachimura Yang sudah mendarat di Hollywood And Seth Untuk memulai debutnya dengan Lakers Besok ini melawan San Antonio Spurs Jadi Itulah dua topik utama kita Untuk hari ini Tapi sebelum itu guys Seperti biasa Sebelum kita masuk ke kelas hari ini Walaupun kalian sebenci-bencinya Sama Clippers gue Kalian tetap dong Harus support channel ini Karena Channel ini Yang selalu memberikan Berita-berita NBA Dan juga berita IBL terkini Pastikan kalian support sih Cara gratis Dengan kasih likes Dan juga kasih komen Kalau makin banyak likesnya Makin banyak komennya Gue semakin happy guys Of course Kalau kalian ingin support Lebih jauh lagi Dengan berbayar Kalian bisa join Mau membership program Dan kalau kalian butuh temen baru Untuk ngomongin NBA Untuk ngomongin IBL Butuh info basket Kalian Hanya perlu bayar 20 ribu sebulan saja Kalian bisa masuk ke Our exclusive discord group Disana Rame guys Rame banget Dan kalian bisa selalu mendapatkan Informasi terkini Dan juga gosip-gosip terkini Dari IBL dan juga NBA So once again Thank you so much guys For always supporting timeout Really appreciate everybody Kalau gitu guys Sekarang kita langsung masuk aja Ke kelas timeout hari ini Dan kita langsung masuk ke Rock and troll Rock and troll Rock and troll Obviously hari ini adalah Edisi Patrick Beverly Seperti kalian tau Kemarin ini Patrick Beverly Nge-troll Damien Lillard Dengan masukin Dan juga ngecek dulu sih Jamnya-jamnya ternyata rusak Lalu terus dimasukin Di kantongnya dia Yang artinya Adalah dia ngantongin Si Damien Lillard Di game itu Tapi Gue pas nonton itu Nggak bohong sih Gue ngakak banget sih Itu lucu banget menurut gue Dan kalau ada Trolling Apa ya gue ngomong ya Troll Hall of Famer Mungkin itu kalian bilang sih Itu Patrick Beverly Wajib banget sih Untuk masuk ke star Dan hari ini pun juga dia Viral lagi guys F.Y.P lagi Karena hari ini dia nge-flop Gila nge-flopnya Parah banget sih Orang ini pukul sama Tenors main bola Malah kepalanya dia Yang dia Kesakitan Tapi mungkin Itulah cara dia Meng-entertain kita Dan dia nggak pernah berhenti sih Hampir tiap game Mungkin ada aja Yang dia lakukan ya Yang bisa membuat Lakers itu Tetap exist Tetap relevan Dan juga selalu ada Di F.Y.P Mungkin nih Salah satu strateginya Lakers Biar mereka Exposure-nya Selalu tinggi kali ya Tapi selalu itu Ada lagi Satu momen hari ini Yang cukup lucu Dimana LeBron Ngelempar bedaknya dia Lalu kena Anthony Davis Di belakangnya Of course Netizen Amerika Nggak ada jawaban Netizen Indonesia Yang langsung Incoming Injury joke Semua Ada yang bilang langsung Oh Oh my god Breaking news AD is out for the year Ape segitu ya Aduh gue jadi AD nggak tegawal sih Sedih Bagi gue ngeliat AD Mungkin baca Comment section ya Musetnya orang Pada tegawal Orang lagi cedera Malah diledekin Tapi untung AD besok Akan kembali Katanya kalau memang Saat lagi pemanasan Everything's fine Dia akan bermain besok Saya Anthony Spursodas Good news untuk Lakers fans So Betulnya adalah Rock and Troll hari ini Hopefully you guys Enjoy all the videos Sekarang Kita langsung masuk ke Hal-hal yang lebih serius Dan juga berita NBA terkini Of course Yang pertama We got some exciting news From the NBA All-Star Hari ini diumumin sama NBA Kalau NBA All-Star Draft Akan dilakukan sebelum game Oh my god Ini akan intense banget Nggak sih menurut gue Gue pertama sih penasaran sih Konsepnya Dan juga setupnya Seperti apa Dan jerseynya tuh gimana ya Mungkin siapin dua-dua Jersinya kali ya Itu hal yang pertama Gue paling pikirkan Tapi yang pasti Ini akan membuat Para fans semakin Engage Dan juga semakin Penasaran dengan Proses ini Karena kita penasaran kan Wah reaksinya gimana Yang dipilih pertama ya Apalagi dipilih terakhir Oh my god Dipilih terakhir Gue nggak tau sih Either malu Atau kayak Oh fuck man Beneran ini gue paling terakhir Dipilihnya Mungkin ekspresi seperti itu Jadi kita Lebih Seru sih Kalau ini lebih kayak kita tuh Adrenalinnya Kayak oh shit si HP Dipilih pertama Gue penasaran Dan gue penasaran Kira-kira-kira Lebron Atau Yanis Akan milih siapa Itu Kita pasti penasaran banget Mungkin kita bisa Tebak-tebak kan lah Nanti ya Sebelum NBA All Star Tapi yang pasti Kalau dari Eastern Conference Keliatannya Yanis akan menjadi captain Sedangkan dari Western Conference Lebron Jauh Lebron Bira 1,5 juta Votes kayaknya Sama Stephen Curry Kemarin ini Jadi Can't wait though But we gotta give a shout out To Kevin Durant Kita nggak boleh lupa Karena katanya Ide ini dari Dari Kevin Durant Jadi Kevin Durant Lagi melakukan podcastnya dia Di boardroom Dan dia menggunakan ide ini Bilang kayak Kayaknya asik ya Kalau kita bisa Ngedrive pemain di All Star Sebelum pertandingan Dan itu sebenarnya Emang Apa ya Idealnya Kalau lagi pick up game Kan All Star tuh Pick up game paling mahal Dan juga paling mewah Di seluruh dunia ya Jadi kalau lu di Amerika gitu Kalau lu lagi di street ball Ataupun lu lagi main di Kayak 24 hour fitness LA fitness Itu lu tuh Dipilihnya tuh Ya sebelum game Lu kayak di pick Oh iya lu tim gue ya Lu tim gue Kayak gitu Jadi sebenarnya konsepnya Datangnya dari situ Tapi eh KD giving NBA A free free idea So we gotta appreciate him Untuk KD KD sih pinter sih Menurut gue sih And of course Udah nggak sabar sih Untuk nanti terbang Ke Salt Lake City Dan juga ngeliput NBA All Star Semoga semuanya Akan lancar-lancar aja Masih menunggu konfirmasi Dari NBA nantinya Untuk bisa meliput Excited Dan juga Penasaran sih Apakah Aaron Gordon Rekan kepilih atau nggak Karena kalau Aaron Gordon kepilih Katanya dia mau ikutan Dunk Contest Semoga itu akan pecah Banget sih Pecah banget sih Kalau Aaron Gordon bisa ikutan Dan gue yakin Akan juara kali ini sih Nggak mungkin enggak sih Gue nggak tau sih Selain Dunk Contest itu Katanya akan ada satu Dunker Guess Guess Dunker gitu ya Itu I think that should be fun too Dan pasti ada Shaden Sharp Shaden Sharp I think it's confirmed Untuk ikutan Standard Contest Itu anak terbangnya Tinggi banget sih Lo kalau liatin highlights-nya dia Bersama Blazers Kalau Cash Alleyup Crazy bro Itu palanya di atas Sering banget sih So Can't wait Dan nanti akan ada Exclusive content pastinya Untuk para members Jadi ditunggu aja Laporan langsung Dari South Lake City Semoga Bisa ketemu pen NBA banyak sih Itulah doa gue sih Amin Oke Untuk game hari ini Kita pertama Akan ngomongin Miami Heat Terlebih dahulu Yang menang tipis 98-95 Atas Boston Celtics Bam Adebayo Jadi bintangnya di game ini Karena nggak ada Jimmy Butler Tadi ada anak yang terbang Dari Argentina Kayaknya cukup jauh Dia udah pengen banget Nonton Jimmy Butler Kasian banget Mukanya sih pasti kasih lihat Ataupun dikasih tau Kalau Jimmy Butler Nggak akan main Kayak sejam sebelum pertandingan But Jimmy Butler Made it up Dikasih jersey Dan juga Dikasih bola Kalau nggak salah sih Ingat gue Tapi Ya pasti Bam Adebayo Tuk the opportunity Nunjukin Kalau dia masih One of the best centers In the Eastern Conference Dia ada 30 poin Dan 15 ribuan Of course Terakhir ada Elbow jumper Untuk kasih Miami The lead for good So Bam Was the best player Hari untuk Miami Heat Tapi Tyler Hero Played the whole game Really bad Dia play really bad Tapi Terakhir-terakhir itu Dia made some crucial place Untuk Miami Heat juga Jadi Peran dia tadi cukup besar sih Untuk memastikan kemenangan Miami Heat Tapi yang lebih besar lagi Memastikan kemenangan Miami Heat Adalah Jason Tatum Jason Tatum Turnovernya banyak banget Gila Ini Blunder banget sih Untuk Celtic Karena mereka berjumpa Dengan 10 Tadinya Terus tiba-tiba Langsung kekejar Kena 10 all run Dan then Jason Tatum Punya kesempatan juga Untuk bisa kasih Boston Celtic lead Tapi 4 kali DTO 4 kali DTO Di bawah 2 menit Just Not his characteristic Menurut gue Tapi Total secara tim Celtic 17 turnover hari ini Jadi Tatum Masih put up Great stats Dengan 31 point 14 ribon Dan 7 assist Tapi Just a bad Bad loss Untuk Boston Celtic Tadi Ini Oke Sekarang kita minta ke Nikola Jokic Yang made A crucial bucket Also Hari ini Untuk Nuggins Dan Nuggins menang tipis banget 99-98 Atas New Orleans Pelicans Terakhir A very nice setup Dari Jamal Murray Yang membuat Joker Open for the For the floater Dan On the next possession Sayangnya si Jim McCollum 3 pointnya gak masuk Dan itu kenapa Pelicans gagal Menang hari ini Joker Gila sih Joker 4 kali triple Double secara Beruntun Di 4 game terakhirnya Hari ini 25 point 11 rebound 10 assist Just very very Crazy sih menurut gue Si Jokic ini sih I think he could Gila sih Kok teripit MVP agak gila ya Tapi Tapi Jokic statsnya Gue kasih kalian stats Yang gila banget juga Adalah Dia selama 1 season ini Itu baru 1 game Baru 1 game 1 game Di bawah 50% Nembak field goalnya That is insane Emang gak ada obat sih Si Nikola Jokic ini ya Sayangnya Tadi nyari Thai iced tea Di jalanan gak ada Gue pengen banget Tapi minum Thai iced tea Wah gue tadi lagi jalan pulang Tapi gak ketemu ya Udah abis Tapi udah susahin makan malam Kenapa juga uploadnya agak malam Tapi langsung sajalah Laked fans Anda kurang beruntung Hari ini Karena kalian masih belum Ada kesempatan Untuk trash talk gue Gue mau Jujur ya Jujur Gue nervous sih Jujur gue nervous hari ini Nonton Lakers lawan Clippers Karena gue talk a lot of shit Last night di Instagram So Gue yakin kalo hari ini Clippers kalah itu Gue pasti akan diserang Abis-abisan But thank God Clippers gue Got my back So I'm good today Ya gue udah siapin mental sih Tapi gue udah siapin mental Kok emang gue diserang hari ini Dan gue tadi seneng sih Kalo diserang juga Comment sectionnya rame Jadi kayak Aduh Gak apa-apa lah Mungkin next game Next game Mungkin Lakers menang Seperti gue bilang Clippers menang 133-135 Untuk kemenangan Kesepulunya mereka Atas Los Angeles Lakers Mereka belum kalah Sejak pelatihnya Masih Doc Rivers Dan Tyloo pun Belum pernah kalah Sejak ketemu LeBron Gila banget Menurut gue ini Tapi LeBron Opa LeBron Oh my God Men jadi dia Pasti kesel banget sih Pasti kesel banget hari ini Apalagi terhadap Russell Westbrook Tadi LeBron Udah capek-capek Sampai career high Nine three point shots Gila dia Sebenan kali Three point lu hari ini Masuk loh Sampai bawa Single handedly Bawa Lakers Comeback Dan hanya ketinggalan Tinggal 10 point aja Tapi setelah itu Russell Westbrook Happens Oh my God Russell Westbrook Inbound bola Ke Denny Sudher Atau boleh lepas Atau turn over Atau kena three point Sama Reggie Jackson Dan setelah itu Kawhi Leonard Ngedang Dan jauh lagi guys Dan jauh setelah itu Si Darvin Ham Langsung empty The bench And LeBron Mukanya Ini gue ada videonya Dia I don't know man Dia lagi overthinking Tentang Lakers Kayaknya di bench Dia kayak oh my God Ini apa cuma gue doangnya Mau menang ya Ini kenapa Gue ke Lakers Malah jadi busuk Begini ya Bukannya makin Banyak jadi juara gitu Jadi LeBron Kasian banget sih Man That face man Sambil dengerin Si Russell Westbrook Di kanannya Bacot gitu Pasti dia kayak Oh my God This guy Can she just shut up Mungkin otaknya kayak gitu juga Tapi Man Sedih banget sih Gedek Pasti gedek banget LeBron hari ini Yang Russell Westbrook Itu momentumnya Bener-bener hilang disitu sih Menurut gue sih Tapi Semangat Opa LeBron Man Besok udah ada AD Ada Rui Hachimura Untuk bantuin Lawan Spurs Lawan Spurs Ada ada bantuan juga Semoga bisa menang Besok lawan Spurs Tapi LeBron Amazing game Gila umur 38 tahun I don't know How he does this But 46 points Career high 93 point shots 8 rebounds 7 assists Zero Turnover Man Gila sih LeBron Udah coba sebisa mungkin Untuk hard carry this team Ya tapi masih Belum bisa menang juga guys Gila sih Sedih sih kok jadi LeBron sih But Dia Semakin dekat Untuk rekor-rekor Jebar I think 182 point lagi Kok gue gak 185 Ya I think that could Be Happening in like On this Pace sih 4 game atau 5 game lagi sih I think rekor itu akan pecah Tindas Gada lebih Amazing I can't wait sih Untuk ngeliat Sebagai Seberapa Emosionalnya dia nanti Saat bisa mempecahkan Rekornya Kareem Abdul Jabbard sih But Yeah man LeBron salute Man He's amazing He's a machine I love that guys So Now Tadi gue mau Oh iya Ada satu alet LeBron yang gue mau ngasih Kalian Liat dia tadi nge-spin Di depannya Roko Sampai Roko jatoh Setu di dunk That is really tough sih And of course Gue sebelum-lupa juga LeBron udah completed The puzzle Dia udah cetak 40 poin Lawan semua Tim In the NBA That is a crazy achievement Gak ada kali orang Bisa kayak gitu Kayaknya cuma LeBron doang kali ya Gue rasa Ya tadi Si Ty Lue Setelah game Lucu juga sih Dia bercanda juga Dia bilang Ya gue kasih lah Biar LeBron juga cetak 40 poin Lawan kita Biar dia complete Everything So that was really funny Itu adalah Between Ya dua orang yang berteman juga ya Ya Startupnya Lakers Hanya Thomas Bryan Yang played Oke hari ini Dengan 15 poin Dan 7 rebounds Yang lainnya single digits Of course Russell Westbrook Finishes with 17 points And 5 assists Off the bench But Lakers fans Menurut gue Should get excited For Rui Hachimura Lakers Got Rui Hachimura For cheap Menurut gue Dua Sorry Tiga second round picks And of course Kendrick Nunn Kendrick Nunn Mungkin aja bisa jago Nanti di Wizards Tapi perannya dia Masih bisa tergantikan lah Kalau di Lakers Menurut gue Jadi aku think This trade Was won By the Lakers Dimana Rui Hachimura Masih 24 tahun 6 foot 9 Main posisi 4 Untuk Lakers Man Dia bisa nyetak poin Menurut gue sih He can score the ball Kita bisa liat Beberapa game lalu Dia mencetak 30 poin Untuk Wizards Jadi dia kuncinya sih Yang penting Bisa dapet open shot And hit that open shot Apalagi in the corner Kan you know Lebron love it Lebron suka ngedrive Pas dia suka ngedrive Itu dia suka kick out Dan yeah Rui just gotta be ready Rui of course Add some size I think dia juga bisa defense I think dia juga bisa defense I think dia juga bisa defense Dan dia juga adalah insurans ya Insurans untuk call Anthony Davis Amit-amit Gak bisa main di playoff Atau cedera lagi Dia punya solid backup juga Backup yang bisa produce Starter's numbers So I think Rui Hachimura Akan di-resign juga Plannya sama Lakers Off season ini So this is a long term plan Not just a short term plan Dan dia juga udah Agak familiar lah Ada beberapa mantannya Pemain Wizards disana Ada obviously Ada Russell Westbrook Ada Troy Brown Jr. Dan juga ada Thomas Bryant So I think Gak akan susah juga Untuk dia bisa langsung Adjust dengan tim barunya ini Dan tadipun dia juga udah Latihan sama Phil Handy Dia udah mulai pemanasan Sama Phil Handy I think Phil Handy udah mulai Ngajarin kayak posis-posisinya Harus ada dimana Nembaknya dari mana Nanti Lebron akan Orang oper ada dimana Jadi yang penting dia bisa Stress the floor Agar Lebron bisa nge-drive Karena kalian tau semua Lebron suka banget Nge-drive ke dalam Jadi pemain-pemain itu Harus siap untuk Menembak nantinya Dan droppelin Kayaknya emang ada orang dalam ya Dia kayak ada orang dalam Di Wizards tuh Kenapa gak sekaliannya Bawa berat libil Kalau bawa berat libil Udah beres gitu Shooting problemnya Tapi kadang Lakers fans Bisa berharap sih Kalau Lakers fans bisa Bawa Boyan Kalau bisa Bawa Boyan Bogdanovic Itu juga kelar sih Problemnya Lakers sih Tapi Yeah man Lakers I think Gonna get better sih With Rui and AD coming back So everybody should Get excited for it Dan Clippers gue hari ini Of course ada PG 13 27 point And 9 rebounds Kawhi Liner 25 point Tapi the big government Reggie Jackson Hari ini Akhirnya gue ngeliat Dia main bagus Di season ini Dan dia ada Mencetak 22 point Off the bench Gue seneng banget sih Karena Reggie Jackson ini Perannya akan penting banget Untuk Clippers Nantinya di NBA Playoff Dan sejak Mobilnya PG Kena hit and run Dia 3 and 0 Aduh my god Lo udah liat Mesti foto anaknya Di foto sama PG Anaknya mukanya pucat banget Pucat banget Kasih sama dia Oh shit This Paul George Mungkin dia kayak gitu Tapi yang pasti Shout out to that kid Kira-kira dad kid Clippers gue Undefeated so far Sekarang ini Tapi Kawhi sadis banget sih Kawhi mid range Sadis banget Mau dijaga double team Mau di apa Juga tetap ID Bisa masukin sih Dan hari ini Dia dari 2 point Itu field goalnya 11 dari 12 I think Kawhi is back I think Clippers gue Abis ini bisa mulai menang Gue juga dalam abang Nggak liat si Ownernya Steve Ballmer Kayak se-express itu Hari ini sih Jadi I think Clippers harusnya Abis dari hari ini sih Akan naik grafiknya And The Unsung Hero Gonna give them a shout out Terence Mann 17 point 4 dari 7 3 pointnya Dan dia nggak jadi Detroit I'm very happy Robert Covington With 4 blocks hari ini And Batum 6 rebounds 6 assist Batum been Absolutely amazing Untuk Clippers Jadi I'm very very happy Hari ini roleplayers Jangan tugasnya dengan baik semua Clippers juga had a great start Untungnya di first half Tadi 15 dari 23 3 pointnya So It was hard to come back From that Because we are not the Blazers We are not the Blazers Semoga aja Clippers gue bisa dapet Fan fleet Oh my god Clippers gue dapet fan fleet sih Mantep banget sih Ataupun dapet Lowry Siateng That's game over For everybody So itu berita NBA Dari hari ini Kita akan pindah ke prediction Besok NBA Ada 10 game Gak tau kenapa Feeling gue besok Lakers lawan Spurs Akan over 243 Lakers itu go back to back game Totalnya Averagenya itu 251 point Jadi semoga aja Ini bener nih Bisa nih Pake statistik nih Milihnya ya Dan walaupun agak tinggi Semoga aja besok Gak ada yang main defense Semoga defensenya Longgar besok ini So good luck everybody And top styles Oh my god Kyle Kuzma Kangen viral nih Tapi gak gitu juga bro Hari ini dia pake outfit Yang absurd banget Ini mirip banget Menurut gue kayak Permain airheads Kau yang pernah makan airheads Yang panjang Terus warna-warni Rainbow gitu Ini kayak airheads Beneran jalan gitu sih Menurut gue sih Jadi asli si outfitnya ini Hancur banget Untungnya Hari ini dia 30 point Untuk Wizards Jadi Wizards 91 point Diselamatkan dengan Dallon Wright juga tadi Untuk stealnya Kalo gak sih Abis itu Kuzma hari ini Asli abis Pasti Di social media Tapi untuk fansnya Mavericks, Kelly Kok halah radit ya Satu lagi di grup ya Fansnya Mavericks Please sabar-sabar ya Aduh gila Itu tadi Sven said win with dia Abis Kuzma aja Terus talk tadi Abis pertandingan ya Kata-kataan tapi Gila Mavericks Keras sih timnya itu Kasian Donchus Beneran butuh bantuan ya And of course Terakhir player of the day I think Nicola Yoki Should be the player of the day Dengan 25 point 11 rebound 10 asis Plus the game Winning floater Lawan Pelican Sadi ini Dan Denver menang So Once again Thank you so much guys Sudah join my class today Sudah ikutan diskusi Sudah ikutan Kasih like Really appreciate everybody Kalau gitu guys Jangan lupa untuk Take care everybody Jangan lupa Untuk stay healthy And take care yourself And I will see you guys Again very soon Peace out everybody Sub indo by broth3rmax